Perkembangan penulisan sejarah Perkembangan penulisan sejarah dapat dibedakan dalam 6 periode. Periode pertama adalah zaman Yunani dan Romawi dari abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-3 Masehi. Karya tulis yang dihasilkan dalam zaman ini adalah Iliad dan Odisi yang ditulis oleh Homerus dan sejarah Perang Persia yang ditulis oleh Herodotus dan juga Memoar Perang Galia yang ditulis oleh Julius Caesar. Semua karya tulis sejarah zaman Yunani dan Romawi ini tidak akurat bersifat mitos dan subjektif. Periode kedua adalah zaman Kristen awal dan zaman pertengahan dari abad ke-4 sampai abad ke-13 Masehi. Contoh tulisannya adalah Kota Tuhan karya Agustinus. Semua karya tulis sejarah zaman ini bersifat subjektif, teosentris dan anti tulisan zaman Yunani dan Romawi yang dianggap paganisme dan hanya mengandalkan akal manusia. Periode ketiga adalah zaman Renaissance dan Humanisme yang terjadi dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Semua karya tulis zaman ini ingin kembali ke zaman Yunani dan Romawi bersifat subjektif, antroposentris artinya hanya mengandalkan akal manusia, reformis terhadap doktrin gereja katolik yang berlawanan dengan apologitis yaitu pembelaan terhadap doktrin gereja katolik dari kelompok kontra reformasi serta penemuan daerah baru di luar Eropa yang kemudian hari mendorong terjadinya penjelajahan samudera. Contoh karya sejarah pada zaman ini adalah tulisan Marco Polo tentang perjalanannya ke Tiongkok. Juga tulisan Kolumbus tentang perjalanannya ke benua Amerika. Illyricus menulis buku Mark the Bach Centuries dari kalangan reformis yang mengkritik gereja katolik. Kemudian Baroneus mengkritik tulisan Illyricus dengan menulis buku Ecclesistical Annals sebagai bagian dari kontra reformis untuk membela kebenaran doktrin gereja katolik pada waktu itu. Periode keempat adalah zaman rasionalisme dan pencerahan pada abad ke-18. Aliran radikal yang diplopori Voltaire bersifat antroposentris yang mendukung penulisan sejarah dari sisi kaum intelektual dan secara terbuka mengeritik cara penulisan sejarah karya penulis lainnya. Juga ada aliran moderat yang diplopori Montesquieu yang bersifat konservatif. Beliau mendukung penulisan sejarah yang menghubungkan institusi masyarakat dengan masyarakatnya. Terakhir juga ada aliran sentimental yang diplopori oleh Rousseau. Aliran ini bersifat emosional, utopis, dan idealis yang mendukung penulisan sejarah tentang peneritaan kaum proletar atas penindasan kaum borjuis dalam sistem despotisme. Periode kelima adalah zaman romantisisme, nasionalisme, dan liberalisme pada abad ke-19. Contoh karya pada zaman ini adalah revolusi Perancis yang ditulis oleh Michelet yang menggambarkan adanya filsafat sejarah tokoh yang diagungkan cinta tanah air atau nasionalisme, dan kebebasan atau liberalisme. Tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman ini dan diagungkan dalam tulisan sejarah adalah Napoleon Bonaparte. Slogan revolusi Perancis berupa Liberte, Egalite, Fraternite menjadi topik sejarah yang ditulis di seluruh dunia pada saat itu. Periode terakhir adalah zaman sejarah kritis dan sejarah baru mulai abad ke-20 sampai saat ini abad ke-21. Penulisan sejarah kritis dipelopori oleh Leopold von Rangke dalam bukunya Sebuah Kritik Untuk Penulis Sejarah Modern. Rangke menganjurkan sejarawan untuk menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Penulisan sejarah baru dipelopori oleh Robinson dalam bukunya Sejarah Baru. Bila sejarah klasik berisi retorika, maka sejarah baru berisi kritik dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Terima kasih. 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 Terima kasih.